Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Mr.GP Desa Konoha memang memiliki kemiripan perjalanan dengan keadaan negara Indonesia saat ini Penasaran apa saja kemiripannya? Intro dulu Pertama, Insinyur Soekarno dan Hashirama Senju Ya, keduanya merupakan seorang pemimpin dan tokoh pendiri yang berkarismatik Dimana Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia Sementara Hashirama sebagai Hokage pertama Konoha Mereka juga memiliki karakter yang dikagumi dan dihormati atas usaha dan keberhasilannya memerdekakan Dan membentuk sebuah negara sendiri Di sisi lain, kemampuannya dalam berpidato dan berunding diakui dunia Terbukti saat ini Soekarno dengan julukannya Sang Orator Dan Hashirama dengan tekad apinya mampu menaklukkan hati rakyat yang mendengarnya Kedua, Soeharto dan Tobirama Senju Keduanya merupakan pemimpin yang melanjutkan estafet jabatan dari presiden dan Hokage pertama Sebelum masa kepemimpinannya, mereka juga ikut andil dalam membantu Hokage dan presiden untuk memimpin negara Keduanya memiliki kemiripan sikap yang sangat dominan, yaitu ketegasan Soeharto juga dikenal sebagai presiden yang tegas, tegap dan berani Bahkan terkadang menentang dengan keputusan dari pemimpin pertama Selain itu ya, mereka berdua sangat benci dengan satu kelompok besar Soeharto yang membenci PKI, Partai Komunis Indonesia Sementara Tobirama membenci klan Uchiha Dan harus kalian tahu bahwa kelompok tersebut sama-sama dekat dengan pemimpin pertama Tapi diasingkan di era pemimpin kedua Soeharto juga dikenal sebagai sosok yang mempertahankan rambut putihnya Warna rambut tersebut ternyata sama dengan milik Tobirama Ketiga B.J. Habibi dan Sarutobi Hiruzen Sebagai pemimpin ketiga, keduanya memiliki kesamaan ukuran fisik Yang mungil dan sedikit agak kecil dibandingkan pemimpin terdahulunya Selain itu ya, mereka juga seorang pemimpin yang sama-sama jenius Sarutobi dikenal jenius karena dapat menguasai kelima elemen Dimana sangat jarang Shinobi yang menguasai hal tersebut Sementara B.J. Habibi tak kalah menariknya Beliau bakal mendapatkan gelar profesor dan gelar doktor dari lulusan S3-nya di luar negeri Ilmunya diaplikasikan dalam negeri Dengan kemajuan industri di regantara Indonesia Dan tentunya masih banyak lagi Tak lupa bahwa mereka sama-sama pernah menjadi tangan kanan pemimpin kedua Lanjut Keempat Adur Rahman Wahid dan Nabi Kazeminato Keduanya sama-sama memiliki masa jabatan yang sebentar Dengan lama jabatan gustur menjadi presiden selama kurang lebih 2 tahun Namun keduanya sama-sama memberikan kontribusi bagi negaranya Dan keduanya juga karakter yang humoris dan tidak tegang Kelima Megawati Soekarno Putri dan Tsunade Pemimpin kelima yang mana sama-sama dari kalangan wanita Kesamaan uniknya lainnya bahwa Tsunade merupakan keturunan langsung dari Hokage pertama Hashirama Seperti halnya Megawati juga keturunan langsung dari presiden pertama Soekarno Dan kedua nenek ini memiliki hewan peliharaannya masing-masing Tsunade dengan babinya bernama Tonton Dan Bu Megawati dengan bantengnya Pede Keenam Susilo Bambang Yudhoyono SBY Dan Hatake Kekasih Merupakan pemimpin keenam dengan persamaan yang paling mencolok Adalah keduanya sama-sama lahir dari kalangan militer Era mereka berkuasa adalah era yang tidak terlalu banyak konflik yang terjadi Mereka juga memiliki sifat agak pendiam dan tidak terlalu ekspresif Nah ini dia Jokowi Dodo dan Uzumaki Naruto Sebagai pemimpin yang masih menjawab hingga sekarang Naruto dan Jokowi memiliki kesamaan Dimana jika impian Naruto menjadi Hokage Dianggap hanya goyonan belaka bagi sebagian orang Keduanya diremehkan dan dianggap tidak mungkin bisa menjadi pemimpin Kenyataannya Keduanya dapat menepis anggapan-anggapan itu Dan kini menjadi seorang pemimpin Dan fakta unik lainnya Keduanya memiliki hubungan loh Yang dekat dengan pemimpin kelima Kedelapan Partai Komunis Indonesia dan Klan Uchiha Selain dari pemimpinnya yang sama Ternyata ada hal unik lainnya yang memiliki kemiripan Ya PKI dan Uchiha Merupakan sebuah kelompok utama Dan memiliki pengaruh besar di negaranya Bahkan ditakuti oleh masyarakat Memiliki keinginan yang sama untuk mengkudeta pemerintahan Namun akhirnya dibasmi oleh pemerintahan itu sendiri Hingga ke akar-akarnya Kesembilan Amin Rais dan Danzo Sebagai pentinggi negara Mereka berjasa juga untuk memajukan negaranya Danzo sebagai tetua dan pemimpin Anbune Dan Amin Rais sebagai ketua MPR Mereka pun pernah berupaya melengsirkan pemimpin ketiga dan keempat Kesepuluh Muso dan Uchiha Madara Terkenal dengan pemberotakannya Madara Sebagai pemimpin Uchiha Dan Muso Pemimpin pemberotakan PKI Madiun Tahun 1948 Selain itu ya Mereka sama-sama kenal dekat dengan sang pemimpin pertama Hanya saja dipisahkan dengan ideologi yang berbeda Hingga akhirnya Mati di hadapan temannya sendiri Secara teknis Madara cuma sekarat sih Kesebelas Prabowo Subianto Dan Sasuke Uchiha Sempat menjadi persaingan yang panas Antara Prabowo dan Jokowi saat pemilu Bahkan Indonesia sendiri Benar-benar terpecah menjadi kubu cebong dan kampret Rival politik yang panas Prabowo sendiri diidentikan dengan Sasuke Sebagai rival dari Naruto Uzumaki Yang mana awalnya bermusuhan Dan pada akhirnya damai Membantu Naruto yang menjabat sebagai Hokage Sasuke diposisikan sebagai pertahanan keamanan Konoha Hal serupa terjadi pada Prabowo Yang pada akhirnya membantu pemerintahan Presiden Jokowi Beliau sendiri menjabat sebagai Menteri Pertahanan Terakhir Corak Akatsuki dan Batik Cirebon Kalian pasti tahu Jubah yang sering dipakai oleh kelompok Akatsuki Jubah tersebut memiliki corak yang khas Yaitu awan yang sedikit bergelombang Jika kalian pergi ke daerah Cirebon Kalian akan menemukan batik Dengan corak yang mirip dengan jubah dari kelompok Akatsuki Mirip kan bro? Apa mungkin jubah Akatsuki dibuat di Cirebon? Wah konspirasi nih Mungkin saja hal di atas hanyalah kebetulan semuata Ataukah ini memang telah direncanakan oleh elit global Nah cukup sekian pada video kali ini Good day everyone See you next week Salam Mr. JP